Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo saya berbahasa Dimanapun kalian berada Sebelumnya pertengalkan Aku Arti Tanon Alfia dari Program Studi Tadis Bahasa Indonesia Umbagian Masai Sulawakarta Ingin menyampaikan beberapa hal Tentang kesalahan penulisan Bahasa di tempat umum Jadi langsung saja mari kita simak Dan dengarkan bagi-bagi Kesalahan penulisan Bahasa adalah suatu hal Yang bersifat inherent dalam Pemakaian Bahasa Indonesia Nah kesalahan Bahasa Indonesia ini Dapat berbentuk Lisan maupun tulisan Berikut beberapa kesalahan Penggunaan Bahasa Indonesia Di tempat umum Kesalahan pertama yaitu Terletak pada penulisan Almarhum Yang seharusnya ditulis dengan Almarhum Nah kesalahan ini terletak Di antara huruf H dan R yang terbalik Kesalahan huruf Bisa mengubah makna Atau kata itu tidak memiliki makna Sama sekali Kemudian kesalahan yang kedua Penulisan izin Seharusnya ditulis dengan Z Bukan C Nah izin sendiri ini Berarti Pernyataan mengabulkan Atau persetujuan membolehkan Kemudian Kesalahan yang ketiga Yaitu terletak pada penulisan Bakso Nah di dalam gambar itu tertulis Bakso Bakso Tanpa K Nah dalam KBBI Dijelaskan bahwa penulisan Bakso yang benar itu Menggunakan K Bakso sendiri memiliki arti Yaitu jenis makanan Yang terbuat dari Daging dan Berbentuk bulat Kemudian Kesalahan yang keempat Yaitu penulisan Kata Musola Seharusnya penulisan kata Musola ini Musala Dalam KBBI Tidak menggunakan SCO Karena itu termasuk Kedalam kata tidak baku Kemudian Kesalahan yang kelima Yaitu pada Penulisan Desain Nah Dalam KBBI Dijelaskan bahwa Penulisan Desain yang benar Menggunakan E Kemudian Kesalahan yang keenam Itu pada penulisan Mabel Nah Penulisan Mabel yang benar Sesuai dengan Gaida bahasa Indonesia Yaitu Mabel Biasa M-E-B-E-L Bukan Mabel Seperti pada gambar Nah Kemudian Kesalahan yang ketujuh Yaitu Terdapat Dua kesalahan Di dalam Gambar ini Yang pertama Yaitu Kata Sof Dan yang kedua Kata Solat Nah Sof sendiri Dalam KBBI Yang benar Yaitu Penulisannya Saf Bukan Sof Kemudian Solat Penulisan yang benar Itu adalah Salat Bukan S-A-O-L-A-T Karena Itu Termasuk Kata yang Tidak Baku Kemudian Kesalahan Yang kedelapan Yaitu Pada penulisan Kata disini Nah Seharusnya Disini itu D-nya dipisah Karena D Berfungsi sebagai Kata depan Bukan kata Imbuan Kesalahan Disini Atau Kesalahan Penggunaan Kata D Sangat Sering Terjadi Di tempat Umum Nah Kemudian Untuk Kesalahan Yang kesembilan Ini Yaitu Pada penulisan Fotokopi Nah Penulisan Fotokopi Ini Tidak Sesuai Dengan Kaedah Bahasa Indonesia Sehingga Yang benar Adalah Penulisannya Fotokopi Foto Biasa Terus Kemudian Tulisan Kopinya Juga Kopi WS Indonesia Dan itu Tidak Disipasi Nah Kesalahan Yang terakhir Yaitu Pada Gambar Itu Ada Dua Kesalahan Yang pertama Pada Kesalahan Penulisan Fotokopi Dan Yang kedua Ketidak Efektifan Kalimat Nah Kata Fotokopi Sama Seperti Sebelumnya Yaitu Penulisannya Fotokopi Nah Kemudian Kesalahan Yang kedua Yaitu Kalimatnya Kurang Efektif Sehingga Dapat Diubah Menjadi Dilarang Lesehan Di tempat Fotokopi Badalah Karena Tanda Guraunya Terlalu Berisik Sehingga Mengganggu Istirahat Yang Di Dalam Begitu Nah Itu Tadi Saya berbahasa Beberapa Kesalahan Penulisan Bahasa Di tempat Umum Semoga Saya berbahasa Lebih Buka lagi Dengan Bahasa Indonesia Terima kasih Telah Menonton Dan Menyaksikan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bye Selanjutnya